Saudara Bupati Banjar Negara Jawa Tengah, Budi Sarwono kembali viral di media sosial dan kali ini bukan soal selip gaji yang beredar, tapi soal dirinya yang tidur di jalan aspal yang mulus di Banjar Negara Jawa Tengah. Ada-ada saja ulah Bupati Banjar Negara yang menarik perhatian warga net di jagad maya. Baru-baru ini Bupati Banjar Negara Jawa Tengah, Budi Sarwono kembali menjadi perbincahan publik. Seperti diunggah di akun Instagram at Kabupaten Banjar Negara, dengan mengenakan pakaian dinas, Bupati Budi Sarwono terlihat dengan santai tidur di atas aspal di ruas jalan Kutawuluh, Gumiwang. Dikitahui melalui Instagram Kabupaten Banjar Negara, Bupati Banjar Negara kerap membangun infrastruktur merupakan jalan untuk memudahkan masyarakat beraktivitas. Ini tanggal 8 November, kita buka di jalan penghubung dari Salamerta ke Sirkani. Yang mana tadinya masyarakat sangat membutuhkan sejarah ini. Masyarakat di sini kan semua transportasinya menggunakan roda-roda. Nah ternyata jembatan yang ada itu, jembatan-jembatan gantung, jadi pakai roda dua gitu. Dengan adanya roda dua kan biayanya jadi semakin bengkak. Dilangsir pakai motor, ya kan, agar masyarakat bisa memanfaatkan. Tujuan saya nggak ada lain. Biasanya harus memakmurkan rakyat. Sebelumnya, foto slip gaji Bupati Banjar Negara Budi Sarwono viral di media sosial setelah di-upload oleh anaknya. Slip gaji itu membuat heboh warga karena tertera gaji yang besarannya 2,1 juta rupiah. Budi mengakui bahwa besaran gajinya seperti dalam rincian yang tersebar, yaitu gaji pokok sebesar 2,1 juta rupiah, sedangkan tunjangan jabatan sebesar 3,7 juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV